Untuk comeback lagi, nggak fokus aja gitu di belakang layar. Kebenarnya gini ya, saya tetap di belakang layar. Posisi saya memang menyanyikan lagu sarangnya ini. Emang kebenaran dapat lagu yang memang pas dengan karakter saya. Nah, saya itu bersyukur banget diberikan lagi kesempatan untuk menyanyi. Sebenarnya sudah tidak males mau tampil di depan gitu. Tapi lagu ini kok bagus banget. Dan lagu ini memberi kesat dari kisah-kisah, dari riritnya, notasinya. Dan memang saya pikir, yaudah deh, saya jujur aja berkarya. Saya ingin mencoba dengan kejujuran ini, apakah masyarakat masih mengingat saya atau menerima. Ternyata responnya luar biasa, Masya Allah. Di TikTok, maupun teman-teman, pokoknya sudah meng-cover lagu ini. Dan saya bersyukur banget sama Allah gitu. Maksudnya, ternyata kita tidak perlu dengan hal-hal berita yang harus negatif atau kontroversi. Tapi dengan jujur berkarya, kita bisa membuat sesuatu yang bagus untuk enak didengar. Dan mendapatkan, walaupun sedikit respon yang baik ke saya, lama-lama menjadi bukit. Dan Masya Allah, terima kasih juga buat kalian-kalian yang mendukung dan men-support saya. Sampai di titik ini, saya thank you banget. Lagunya Sarangha ini kisah tentang anak angkat saya, anak angkat saya yang meninggal. Jadi ini memang sebenarnya 4 tahun ini titik balik saya, titik balik saya untuk saat ini muncul ada perdamaian dengan diri saya sendiri. Saya tidak tahu kecewa sama siapa, marah sama siapa, benci sama siapa. Di 4 tahun terakhir ini saya mengkubur itu semuanya. Dan saya sekarang mau menjadi seorang tatalin yang saya harus bersyukur. Paling saya yang bersyukur yang saya memang dengan berkarya dan saya harus merupakan masa lalu-masa lalu saya. Dan saya harus mikir ke depan di sisa usia kita, usia saya terutama. Saya harus memikirkan kebahagiaan buat diri saya sendiri. Jadi sebenarnya ini titik balik dan titik awalnya saat ini saya menjadi seorang tatalin. Saya ingin jujur dalam karya dan lain-lain. Ya Pak, yang menarik ini perubahan. Tadi sempat bilang katanya perubahan, tatalin yang dulu, dan sekarang yang seperti gimana. Apa aja sih kalau boleh tahu perubahan-perubahan itu dan kenapa gitu? Ya, perubahan itu satu kena faktornya memang kita kan sudah harus, saya juga sudah menyadari usia saya tidak mudah. Dan alhamdulillah, Masya Allah, Allah itu bisa membolak-balikan hati kita gitu loh. Dan saya senang banget diberi kesempatan untuk bisa seperti ini, kembali kepada karya kita. Saya tidak mengadjust yang lain apapun tidak biasa. Tetapi namanya manusia, tidak ada yang salah kok dalam apa yang kita lakukan. Tapi perbuatan kita setidaknya, kita harus menyadari itu gitu loh. Dan kita juga harus bisa berubah untuk diri kita sendiri gitu loh. Jadi, bukan karena saya merasa saya sok suci atau sok benar, tidak. Saya juga masih manusia yang punya kekurangan. Tapi setidaknya kita yang bisa merubah itu, merubah diri kita sendiri, Allah pasti akan bantu. Kedekmatan apa setelah mengalami perubahan? Saya lebih merasa jadi tenang, dan diri saya itu merasa jadi lebih apa ya, lebih apa adanya diri saya. Saya makanya saya merasa, saya jujur, saya jujur berkarya. Dan Masya Allah banget, sambutan dari lagu ini, baru kali ini saya membuat sesuatu yang tanpa perlu gimmick, tanpa perlu apa-apa pun. Masyarakat malah menyukai kayak tiktokers tadi, Bowo, banyak tiktokers lain pada membuat tiktok mereka. Dan itu kebanggaan buat saya, walau saya pikir anak-anak muda tidak ingat saya, tapi ternyata mereka mau, mereka menghormati seniornya. Saya pikir empat tahun bukan waktu yang gampang untuk menjalani perubahan saya, seperti di kini ya, kalau saya mau berubah dari empat tahun lalu aja. Mungkin waktu saya terakhir talkshow sama Jadiko Boucher kan terlihat saya tuh memang berubah. Mungkin orang nggak percaya, 2017 itu. Tapi, kalau waktu saya untuk bikin gimmick di lagu ini, kelamaan, kali empat tahun harus saya bikin gimmick gitu ya. Tapi saya pikir berubah itu untuk diri saya. Bukan untuk orang lain, bukan karena netizen, bukan karena siapapun saya berubah itu harus karena diri saya dan karena Allah. Jadi bukan karena saya mau, ah mau ngeluarin lagu, sudah lah. Rejeki itu sudah Tuhan atur. Kalau lagu ini meledak, ya meledak. Kalau tidak, ya sudah, saya memang harus berusaha lagi. Namanya kita manusia hidup, kita tetap berjuang dan berusaha.